Ustadz kami menemukan uang alam rahmah ibu dari beberapa dompetnya sekitar 20 juta, wih banyak ya menemu duit 20 juta, dan apa itu harus dibagikan kepada ahli waris atau disedekahkan atas nama ibu ya karena sudah ditinggal wafat, harta yang pemiliknya wafat itu namanya harta tirkah, harta tinggalan maka yang paling berhak adalah ahli waris berapa tidak diamakan? nanti dulu hak waris ini utama, tapi tentu ditanya dulu keluarganya, apa ada punya hutang? almarhumah ini punya hutang tidak? kalau punya hutang ini harus digunakan untuk nyawar hutang, itu yang pertama kemudian yang kedua, ahli waris, jika ahli waris ditanya apakah kalian memerlukan ini apa tidak sebaiknya kita sedekahkan untuk masih al-khoder misalnya begitu maka sebaiknya jika penjelingan rizki sudah jalan dan cukup sebaiknya harta seperti ini disedekahkan, diamalkan atas nama almarhumah yes itu orang yang benih apa benih? orang yang ngerti ngerti hutang budi pada orang tua ini tuh harta orang tua biarlah, tidak usah saya ambil hak saya sebagai warisan memang sebagai warisan, tapi saya biar disedekahkan, biar diamalkan itu sangat bagus, tapi sering terbalik selama ini yang saya dengar konsultasi-konsultasi waris itu sering terbalik lebih ngoyo untuk mendapatkan warisan daripada disedekahkan orang nguripu gung cukup, awas pada ngaku gung cukup, satu kata itu saja bisa menjadi malapetaka untuk dirinya jika sampai hati lu ya, jika tembus hati nguripu gung cukup, bilang gitu tuh sesungguhnya dalam hati juga bilang gung cukup bisa saja seterusnya tidak akan cukup karena ucapan adalah doa juga jadi ini sebaiknya mbak atau bu uang 20 juta itu dirundingkan dengan keluarga pertama ditelisik apa almarhumah punya hutang atau tidak kalau tidak punya hutang ditanya kali waris apa ada yang berminat untuk menerima bagian warisan kalau berminat, iya sudah nah kemudian apa ada yang berminat untuk menjariahkan, mengamalkan atas nama ibu kalau ada, itu yang anak yang benih itu yang bagus ya itu soal harta yang masih hidup bisa mencari kok mencari lagi bisa kok yang wafat ini sudah tidak bisa mencari lagi gitu nge